Halo teman-teman, sahabat se-bonsai dan se-tanang air jangan lupa tonton channel youtube Bolo Bonsai karena akan ada hal-hal yang menarik yang akan ditampilkan di channel Bolo Bonsai jangan lupa komen, like dan subscribe karena subscribe itu gratis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Halo Bolo Bonsai dan se-tanang air ketemu lagi di channel youtube Bolo Bonsai tentunya masih bersama saya Habib dan kali ini saya selagi sama Mas Nanang rencana akan melakukan press perantingan serut dengan konsep multi mahkota atau mahkota banyak dan seperti apa penjelasannya tentang konsep serut yang seperti ini nanti kita akan coba bahas dengan Mas Nanang yang mengawal pohon ini sampai sekarang dari 0 ya Mas Himia? ya dari 0 dari 0% sampai tahap yang sekarang tapi tentunya setelah yang satu ini Oke Mas Nanang, kalau untuk bahannya dulu seperti apa ini Mas Nanang? dulu bahannya ya dulu sini ada cabang-cabang beruntur-beruntur gitu gak jelas terus kita bahat keluar cabang-cabangnya kita pertegas gerak dasarnya aja dulu ini ada cabang besar, bulat sini, sini-bulat sini gak karu-karuan kalau untuk dapatnya dulu Mas Nanang, ini dari mana ini? ini dulu dapatnya dari Pak Mandar Gerabakan Tuban oh dari Pak Mandar Tuban kalau untuk prosesnya sampai saat ini Mas Nanang? sudah ada 4 tahun setengah 4 tahun setengah ya kenapa bisa jadi memilih konsep multi mahkota atau mahkota banyak ini Mas Nanang? ya pada dasarnya kita kalau mau bikin bonsai itu kan konsepnya kan mengikuti contohnya itu kan seperti pohon di alam kita contohnya itu seperti pohon apa terbesi di makam-makam itu atau di hutan-hutan yang gede itu kan mahkotanya kan banyak multi mahkotanya jadi kita coba mengaktifikan ke pohon serut ini pohon serut ini ya jadi gak ada salahnya karena bonsai itu kan miniatur pohon di alam betul kan ini berarti ini kalau untuk topnya berarti yang mana Mas Nanang? kalau untuk konsep ini ya ini top ini top terus ini juga bisa jadi top ini belakang ini juga top mahkota jadi gak harus satu ya Mas Nanang kalau kayak gini ya enggak enggak harus satu kita menyesuaikan dari gerak dasar pohon jadi ya kita konsep seperti pohon-pohon yang besar mahkotanya banyak ini kembali ke mahkotanya Mas Nanang? iya biasanya kan ada kayak apa ya semacam temen-temen tetap bilang kalau mahkota tuh lebih bagus tetapnya ada di depan gitu jadi seolah-olah membuat kita merasa kita ada di bawah pohon besar kayak gitu ya Mas Nanang? kita akan kesan seperti ini nah kalau yang ini Mas Nanang kan ini saya lihat yang paling menonjolnya yang belakang ya Mas Nanang? yang belakang nah jadi kita mencoba membuat konsep mahkota dengan jarak pandang jauh jarak pandang dekat sama sedang kita konsep jadi satu memang dari awal udah di konsep di belakang itu kita menciptakan PU jauh ya Mas Nanang? iya jauh tapi tinggi jauh tinggi jadi yang depan ini yang PU dekatnya di depan jadi ini presentasinya di dua view ya Mas Nanang? iya dua view cuma ini selisihnya ada begitu banyak tingginya cuma beberapa cm aja kalau terlalu banyak misalnya mungkin lebih tinggi lah iya kalau kita lihat dramanya kan lebih asik ceritanya kalau ini untuk penyusunan itu kayak sap-sapan awan-awannya itu gimana Mas Nanang? makotanya yang kayak gini? jadi kalau penyusunan teknisnya ini ya cuma pencabangan kita nggak boleh sejajar di sela-selahnya aja kalau bisa jangan terlalu simetris ada selisihnya jadi ada keluar masuknya pencabangan keluar masuknya pencabangan iya nanti ini masuk ini keluar anak cabang keluar yang masuk sini ini lebih dalam lagi ini keluar lagi ini keluar lagi ini masuk ke dalam lagi jadi ada dimensi keluar masuknya jadi ruangannya lebih banyak jadi ruangannya nggak ada yang kosong ya Mas Nanang? iya ada ruangan kosong kita isi jadi jangan terlalu banyak kalau bikin bonsai ya kalau ingin penampilannya bagus ya harus di ground kalau kita mainnya di pot dengan pohon segini besar ya untuk mencapai titik maksimal di pencabangan juga susah untuk mengejar proporsinya iya agak kesulitan ya Mas Nanang? iya karena tersedih di pot itu kan unsur hariannya kan terbatas terbatas beda sama di ground langsung gini ya Mas? iya jadi kalau sudah ngerjakan ini ya sehari bisa satu pohon iya kalau udah ini ya rapet rapetannya sudah seperti ini ya Mas Nanang? iya nanti kalau sudah rapet kita pilih lagi biar tidak saling tebang tindih kita jaringi perantingan nanti kita rapatkan lagi iya kalau terlalu rapat terus nanti bosan jangan diajak rapat kalau untuk ini pressnya sudah berapa kali? sudah tidak terhitung ini karena kan kalau kita press ini ini sudah jadi yang sana belum otomatis kita ini press lagi biar pertumbuhannya maksimal kesana mana yang belum maksimal kita load yang sudah maksimal kita press jadi yang sini belum belum ini ya? kerapatan belum ya? yang sini belum masih nunggu mungkin sekarang 2 3 kali penanganan insya Allah kalau kesuburannya tetap maksimal seperti ini ya bisa cepat bisa cepat ya? iya kalau udah matang baru diangkat ya iya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton